Seolah-olah dia mau pergi kan? Nah, dia masuk. Inilah proses rekonstruksi kejadian perampokan disertai pembunuhan terhadap Bisri Effendi, 67 tahun, pemilik toko di Desa Jatinom, Kejamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Rekonstruksi menghadirkan pelaku Dwi Kusuma, 21 tahun, yang juga tetangga dekat korban. Reka ulang sebanyak 45 adegan diawali dengan pelaku saat masuk ke toko sekitar sore hari. Selanjutnya pelaku langsung naik dan bersembunyi di balik tandon air. Setelah toko tutup dan keadaan sepi, pelaku turun. Pelaku lalu mengendap-endap dan mengambil gagang cangkul. Pelaku lalu mengambil uang dilaci, saat akan keluar korban Bisri keluar dari kamar. Setelah korban masuk kembali ke kamar, pelaku mematikan saklar lampu yang berada di samping pintu kamar korban. Korban yang kembali keluar sambil membawa senter langsung dipukul pelaku menggunakan gagang cangkul hingga tersungkur. Bahkan pelaku juga mengikat kaki korban yang sudah sekarang. Selanjutnya pelaku kembali mengambil uang di dompet korban. Saat pelaku keluar dari kamar, pelaku kembali memukuli kepala korban hingga beberapa kali. Kukul 2 subuh, lewat sedikit. Nah kemudian yang bersangkutan masuk menyelinap ke dalam, melihat situasi, begitu situasinya aman, langsung naik ke atas tandon air. Sekitar 3 jam di atas tandon air, yang bersangkutan berniat untuk mengambil uang milik korban yang ada di bagian kasir bagian depan. Dan setelah itu yang bersangkutan karena keperkok, pelaku atau tersangka dalam hal ini, melakukan aksi pemukulan dengan menggunakan alat terhadap korban. Daripada kejadian tersebut mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Sebelumnya pada 27 Februari lalu, pemilik toko ditemukan tewas bersimpah darah di dalam tokonya. Ternyata bisri menjadi korban perampokan dan disertai dengan pembunuhan yang pelakunya masih tetangga dekatnya. Dari Blitar, Yudhis Tira, KSTV